Pendekar SAKTI, Jilik 11. Sambil mencekik leher ular dengan kedua tangan, dia menggelundung ke kiri di mana dia melihat beberapa potong batu karang. Sesudah mengambil sepotong batu karang yang sebesar kepalanya dan yang tajam meruncing pinggirnya, dia lalu melepaskan cekikannya. Ular itu menyerang lagi dengan mulut terbuka dan kuancu secepat kilat memasukkan batu itu ke dalam mulut ular. Karena dia memasukkan dengan tenaga kuat dan gigi-gigi ular itu mendoyong ke dalam, maka sesudah batu karang ini memasuki mulut sampai di belakang gigi-gigi ular, batu itu tidak dapat keluar kembali akibat terganjal oleh gigi atas dan bawah. Bagus, kuancu angbin sin kai tertawa-tawa memuji. Mendengar pujian guru ini, besarlah hati kuancu. Ia tidak takut akan gigitan ular itu lagi. Kini ular itu pun menjadi bingung sekali, terus menggerak-gerakan kepalanya berusaha hendak melepaskan benda aneh yang mengganjal mulutnya. Saking bingungnya, lilitan pada tubuh kuancu yang untuk sesaat luar biasa eratnya, makin lama semakin kendor dan akhirnya dia melepaskan tubuh yang dililitnya. Ular itu menggeliat-geliat, memukul-mukulkan kepalanya pada tanah dan kuancu segera bertindak. Ia mengambil sepotong batu lagi dan sekali pukul saja pecahlah kepala ular itu. Hmm, bagus. Lekas bikin api dan panggang sebelum darahnya kering. Jangan terlalu lama, dibikin setengah matang saja. Angbin sin kai berkata dengan air liur memenuhi mulutnya dan beberapa kali menelan rudah. Setelah daging ular matang dan merasai daging itu, kuancu harus mengakui kebenaran kata-kata suhunya. Daging itu terasa manis dan gurih sekali biarpun dipanggang tanpa diberi bumbu dan garam, hanya saja setelah memasuki tubuh, membuat perut dan dada terasa panas dan darah mengalir lebih cepat dari biasanya. Setelah makan kenyang, Angbin sin kai berkata kepada kuancu, perkelahianmu dengan ular tadi merupakan pengalaman baik sekali. Kau sekarang tahu bahwa ular itu mempunyai tenaga lemas. Kelihatannya saja ia lambat dan lemah, namun lilitannya makin lama makin kuat karena ia mempergunakan tenaga dalam yang mengalir di dalam tubuhnya. Menghadapi lawan yang memiliki tenaga luekang, tenaga dalam, memang kita harus melayani dengan kelicikan pula. Kalau kau mempergunakan tenaga kasar, kau akan kalah. Maka baik sekali kau tadi mengerahkan embekan, pernafasan, untuk menghadapi lilitan tubuh ular. Kalau kau menggunakan kekerasan, tentu akan ada tulangmu yang patah dan uratmu tergelincir dari tempatnya. Lain kali biar kau melatih diri menghadapi binatang yang selalu mempergunakan tenaga kasar, yakni harimau. Terbelalak sepasang metu kuancu memandang suhunya. Wah, suhu. Bagaimana teocu menghadapi seekor harimau? Binatang itu galak sekali dan telah terkenal sebagai raja hutan. Apakah teocu kiranya akan sanggup mengalahkan harimau? Kau baru saja mempunyai kepandayan ilmu pukulan Sam Hoan Chiang, tentu saja masih berat. Biar sekarang aku melatihmu dengan ilmu mempertahankan diri yang disebut ilmu silat Pai Bun Tuwi Pek Tu, mengatur pintu menghadapi ratusan golok. Kalau kau sudah bisa mainkan ilmu silat ini, agaknya tak akan mudah kau diserang lawan. Dengan girang kuancu kemudian mulai mempelajari Pai Bun Tuwi Pek Tu, yang dilakukan mengandalkan ginkang yang sangat tinggi. Isinya hanya ilmu-ilmu untuk mengelap dan menangkis serangan lawan serta melindungi diri mempergunakan kecepatan tubuh dan mengatur pada saat bagaimana mempergunakan tenaga luokang dan saat bagaimana pula mempergunakan wakang. Terlalu panjang untuk dituturkan sejelasnya, pendeknya ilmu silat Pai Bun Tuwi Pek Tu ini sangat baik untuk seorang ahli silat tangan kosong kalau menghadapi lawan-lawan yang bersenjata. Beberapa bulan berlalu tanpa terasa dan kuancu sudah memperoleh kemajuan pesat. Belum boleh dikata bahwa dia sudah menyempurnakan ilmu Pai Bun Tuwi Pek Tu, karena tak seperti Sam Hoan Chiang yang hanya mempunyai tiga jurus, ilmu mempertahankan diri ini meskipun hanya mempunyai delapan belas macam jurus, namun setiap jurus dapat dipecah-pecah menjadi puluhan bagian. Semua tergantung daripada kedudukan lawan menyerang. Kini Ang Bin Sien Kai menurut kehendak muridnya lagi, yaitu mencari bukit liangsan yang masih amat jauh. Pada saat mereka tiba di kota Tiat Ang Bun, kota kecil yang berpintu gerbang besi berwarna merah, mereka berhenti selama tiga hari. Di dalam kota kecil itu banyak terdapat pemandangan indah, bahkan di sebelah selatan kota itu terdapat telaga kecil yang airnya sangat biru serta dikelilingi pohon-pohon dan kembang-kembang. Ang Bin Sien Kai senang sekali pelesir di daerah ini, maka dia sengaja bermalas-malasan untuk pergi meninggalkannya. Pada hari ketiga, pada waktu Kuancu dan gurunya tengah berjalan di dekat telaga itu, tanpa sengaja mereka melihat berkelebatnya seorang tartar yang wajahnya tampan dan berpakaian perwira. Ang Bin Sien Kai tak mengenal orang ini, akan tetapi Kuancu mengenalnya dengan baik. Apalagi, sejak mereka memasuki kota Tiat Ang Bun, Kuancu yang selalu mengambil perhatian pada apa yang berada di sekitarnya, melihat orang ini beberapa kali sehingga timbul pikirannya bahwa orang ini tentulah sedang menyelidiki keadaan di aden burunya. Dan orang itu bukan lain adalah An Lu Kui, adik dari Panglima An Lu San. Akan tetapi An Lu Kui seperti yang tidak mengenal lagi kepada Kuancu dan anak ini pun tidak mempedulikannya. Ia tidak mempunyai hubungan lagi dengan perwira ini, tidak ada sangkut pautnya lagi. Kuancu tidak tahu bahwa sebetulnya, setelah bertemu dengan di aden burunya, An Lu Kui diam-diam melakukan penyelidikan dan selalu mengikutinya. Siapa tahu kalau-kalau anak aneh ini hendak mengambil kitab Im Yang Butek Chin Keng Yang Tulen. Sedangkan kakek Jebel yang bersama dengan bocah itu, Lu Kui tidak mengenalnya sama sekali. Bila saja dia tahu bahwa kakek itu adalah Ang Bin Sinkai, agaknya siang-siang dia telah angkat kaki dan kabur. Suhu, ada orang mengikuti kita, kata Kuancu perlahan kepada Suhunya. Mana dia? Entah, dia sudah pergi lagi, Suhu. Akan tetapi, telah beberapa kali Teocu melihatnya dan agaknya dia memperhatikan kita. Siapa seorangnya? Dia adalah penculik yang dahulu membawa Teocu dan Gui Suu Chai ke markas Panglima An Lu San, yaitu adik dari Panglima itu sendiri yang bernama An Lu Kui. Hem, dia mau apa? Entahlah, Suhu. Akan tetapi, lebih baik kalau Suhu mengetahuinya, karena dialihai juga. Dulu pernah Teocu melihat dia mendorong roboh sebatang pohon besar, sungguhpun dia tidak berdaya menghadang Pak Losian Siang Kuan Haid dan kedua orang muridnya. Kuancu lalu menuturkan pengalamannya ketika diculik oleh An Lu Kui dahulu. Gurunya tersenyum dan berkata gembira. Bagus, kalau begitu, biarlah dia menjadi pengujimu. Penguji bagaimana, Suhu? Kau sudah mempelajari ilmu mempertahankan diri Pak Bun Tuwi Pek Tu. Coba kau hadapi dia, hitung-hitung untuk berlatih. Kalau dia muncul lagi, kau pancing dia keluar kota, ke tempat sunyi. Kuancu mengangguk, dan hatinya bergebar. Ia tahu bahwa An Lu Kui murid mendiang Li Kong Ho Atong itu tak boleh dibuat main-main. Ia adalah seorang perwira yang pandai dan gagah perkasa, lalu bagaimana dia yang baru melatih ilmu silat beberapa bulan saja sanggup menghadapinya? Akan tetapi karena dia bersama suhunya dan perlawanannya adalah atas perintah suhunya, hatinya menjadi besar. Tidak lama kemudian, benar saja dia melihat An Lu Kui muncul lagi, berjalan di sebelah belakang. Kuancu menengok dan sengaja memperlihatkan muka ketakutan, kemudian menggandeng tangan suhunya dibawa berjalan menuju ke pegunungan kecil yang tidak jauh dari sana letaknya. Pancingannya berhasil karena melihat wajah Kuancu nampak ketakutan dan bergesa-gesa ke bukit kecil, An Lu Kui lalu mengejar. Sesudah berada di tempat yang sunyi di bukit kecil itu, Kuancu berhenti dan bersama suhunya menengok ke belakang. Tampak An Lu Kui berlari cepat menghampiri mereka dan setelah berhadapan, dia menegur. Eh, haha, tidak taunya kau Kuancu bocah itu. Kau hendak pergi ke manakah? Kuancu memang telah mendapat perintah dari guunya untuk mencoba kepandainya dengan perwira ini, maka dia memancing keributan dengan meniru jawaban Jengkin Jiu Kak Tong Taisu ketika dahulu bertemu dengan dia di pintu gerbang kota raja, maka dia menjawab, aku datang dari belakang dan menuju ke depan. Ada urusan apakah kau menyusulku, An Sian Seng? Mendengar jawaban yang kurang ajar ini tentu saja An Lu Kui mendelikan matanya. Bocah gundul. Ketika dahulu menjadi murid Gui Sui Chai, kau masih mengerti aturan dan bersikap sopan, sekarang kau telah menjadi seorang berandalan. Jawab yang betul, kau hendak pergi kemana? Kemanapun aku pergi, tidak ada sangkut pautnya dengan kau kata Kuancu dengan sengaja agar perwira ini marah dan menyerangnya sehingga dia dapat memperaktekan ilmu silatnya Pai Buntu Wipek Atsu. Setan Cilik. Bukankah kau hendak pergi ke tempat disembunyikan kitab Im Yang Bu Te'a Chinkeng? Hayo jawab yang betul, kalau tidak, akan ku kempelang kepalamu yang gundul itu sampai pecah. Tiba-tiba saja terdengar suara meledak dari Ang Bin Sien Kai. Hahaha. Agaknya semua orang sudah tergila-gila kepada kitab tiada guna itu. Eh, Kuancu, kenapa kau meladami badut ini? Kait saja kakinya, biar dia menggelundung ke bawah. Bukan main marahnya An Lu Kui mendengar rejekan ini. Bangsat tua bangka, apakah matamu buta dan tak mengenal orang? Kau sedang berhadapan dengan An Lu Kui, adik dari Panglima Besar An Lu San. Berlutut ke kau. Kuancu melangkah maju. Orang Sian, jangan kau menghina guruku. Kau setan gundul mau apa bentan An Lu Kui yang cepat menampar dengan tangan kanannya ke arah kepala Kuancu yang gundul. Akan tetapi dengan sedikit menundukan kepala saja, Kuancu sudah dapat mengelak dari pukulan ini. An Lu Kui menjadi penasaran dan marah sekali. Oleh karena itu, sambil menggereng bagaikan seekor harimau buas, dia menubruk maju dan mengirim pukulan bertubi-tubi, diselingi dengan tendangan kakinya. Akan tetapi, sebentar saja dia menjadi tertegun ketika melihat betapa dengan gerakan amat lincah, Kuancu dapat mengelak dari semua pukulan dan tendangannya itu. Bukan main. Baru beberapa bulan berselang, bocah gundul ini masih belum memiliki gerakan demikian lincah. Ahaha, jangan-jangan guunya yang seperti pengemis jebel itu berkepandaian tinggi pula, pikirnya. Maka dia mempercepat serangannya dan kini dia menggunakan ilmu silatnya disertai pengerahan tenaga luakang. Kuancu baru saja belajar beberapa bulan. Adapun An Lu Kui telah memiliki kepandaian tinggi, karena itu menghadapi serangan-serangan hebat ini, tentu saja Kuancu menjadi repot sekali. Memang betul bahwa dengan ilmu silat Pai Bun Tui Pek Tui, dia masih dapat mengelak maupun menangkis, akan tetapi dia tidak dapat membalas sama sekali dan seakan-akan untuk bernafas pun tiada kesempatan. Kau menyianyakan banyak kesempatan baik kata Ang Bin Sien Kai mencela muridnya. Campur Pai Bun Tui Pek Tui dengan Sam Hoan Chiang. Kuancu maklum akan maksud suhunya. Namun karena kurang pengalaman tetap saja dia tidak dapat membalas serangan-serangan An Lu Kui yang mengamuk semakin hebat itu. An Lu Kui kali ini benar-benar penasaran dan marah sekali. Sudah 20 jurus lebih yang menyerang, namun tetap saja belum pernah dia dapat menempiling kepala lawannya si bocah gundul ini. Kini mendengar ucapan kakek itu, mengertilah dia bahwa kakek ini memang benar-benar liai dan terang bahwa si bocah gundul mendapat latihan dari dia. Selaka, keluhan Lu Kui, bila aku tidak lekas-lekas mengalahkan setan cilik ini, aku bisa dipermainkan oleh setan besar itu. Maka, dia lalu mencabut sepasang siang kek, senjata tombak bercagak dari punggungnya dan lantas memutar dua senjata ini bagaikan kitiran cepatnya. Kuan Chu kau melompatlah ke punggungku dan lihat baik-baik keraku mainkan Pai Bun Tui Pek Chu dan Sem Ho An Chi yang kata Ang Bin Sien Kai. Kuan Chu tertawa gembira dan sekali dia mengejotkan kedua kakinya, bagaikan seekor menyet dia telah melompat ke atas punggung suhunya. An Lu Kui merasa kepalang dan dia sudah merasa malu serta marah dijadikan permainan oleh Kuan Chu, maka kini dia menyerang kakek jembel itu dengan ilmu silatnya yang lihai dan berbahaya. Kuan Chu melihat gerakan tubuh suhunya dengan penuh perhatian. Dengan digendong di punggung suhunya, dia merasa seakan-akan dia sendiri yang menghadapi An Lu Kui dan dia mengintai dari balik punggung gurunya itu kepada semua gerakan An Lu Kui dan gerakan suhunya. Benar saja, gurunya menghadapi sepasang tombak cagak An Lu Kui dengan ilmu mempertahankan diri Pai Bun Tui Pek Chu. Melihat betapa gerakan gurunya amat sederhana, namun dapat dengan tepat dan tenang menghindarkan semua serangan sepasang tombak cagak di tangan An Lu Kui, Kuan Chu menjadi kagum sekali. Kini terbukalah matanya dan taulah dia bahwa tadi pada waktu menghadapi serangan An Lu Kui ia terlalu guguk dan terlalu banyak membuang gerakan sendiri. Sebenarnya, kalau dia bisa tenang seperti suhunya, tidak usah terlalu banyak bergerak dan hanya bergerak seperlunya saja, ilmu silat Pai Bun Tui Pek Chu sudah dapat menyelamatkan diri dari serangan lawan. Kau lihat lowongan-lowongan itu kata Ang Bin Sien Kai pada muridnya. Buka matamu baik-baik, setiap kali dia melakukan serangan, tentu terbuka sebuah pintu. Mengertikah kau? Coba sekarang kau mencari dan menemukan pintu yang terbuka dan kau gunakan tanganmu menyerang pintu terbuka itu. Kuan Chu mengerti. Yang dimaksud oleh gurunya mengenai pintu terbuka adalah bagian-bagian tubuh yang terbuka atau tidak terlindung dari lawan dan sekarang setelah berada di punggung suhunya dan tidak gugup karena dia sendiri tidak menghadapi serangan, memang matanya terbuka dan dia bisa melihat betapa setiap kali menyerang, An Lu Kui membuka sebagian tubuhnya yang tidak terlindung sama sekali. Mendengar perintah suhunya ini, maka mulailah Kuan Chu menyerang dengan pukulan Sam Hoan Chiang. Tiap kali An Lu Kui menyerang, tentu terbuka sebuah pintu di dadanya, lambungnya, pundaknya, lehernya, dan lain-lain bagian tubuh lagi. Kuan Chu tidak ingin menyianyakan waktu baik ini dan tiap kali serangan datang, suhunya mengelak dan dia menghantam dengan tangannya. Bak! Buk! Bak! Buk terdengar suara ketika tubuh An Lu Kui terpukul secara tepat oleh tangan Kuan Chu yang kecil. An Lu Kui menyumpah-nyumpah, Ang Bin Sien Kai tertawa tergelak-gelak dan Kuan Chu bersorak girang. Bocah gundul itu kini duduk di punggung gunya dengan tangan kanan terangkat, siap untuk menempiling, menampar, dan menghantam dan menyodok ke arah pintu terbuka dari lawannya. Ada pun bagi Ang Lu Kui, Ang Bin Sien Kai seakan-akan merupakan manusia asap saja. Kemana pun sepasang tombaknya menyerang, selalu tidak mampu mengenai tubuh kakek aneh itu. Ia mulai menjadi gentar dan tamparan-tamparan tangan Kuan Chu biarpun tidak bisa melukainya, akan tetapi terasa cukup pedas dan memanaskan kulit, terutama sekali memanaskan hatinya. Orang Tartar, kau masih belum cukup tiba-tiba Ang Bin Sien Kai berseru. Entah dengan gerakan apa, karena Kuan Chu sendiri tidak mengenal gerakan burunya ini, tahu-tahu sepasang tombak cagak di tangan Ang Lu Kui itu telah pindah tangan. Ang Bin Sien Kai menggerakkan kedua tombak itu dan krak terdengar suara dan patahlah dua batang tombak itu menjadi empat batang. Sambil tersenyum Ang Bin Sien Kai melemparkan potongan-potongan tombak itu ke dalam jurang, kemudian berkata kepada Ang Lu Kui yang berdiri dengan muka merah dan hati terheran-heran. Tidak patut sekali seorang perwira seperti engkau ini menghina seorang bocah kecil. Pergilah. Ang Lu Kui menjadi malu sekali. Ia menjura sambil berkata, mohon banyak maaf siyaute tidak mengenal orang pandai. Siyaute Ang Lu Kui hendak mohon tanya, siapakah nama Long Hiong yang terhormat? Ang Bin Sien Kai tidak mau melayaninya, bahkan lalu menggerakkan kedua kakinya dan melompatlah dia turun dari bukit. Ang Sian Seng, Suwonan, Suhuku itu adalah Ang Bin Sien Kai berkata Kuancu yang lalu cepat-cepat berlari turun gunung mengikuti suhunya. Ang Lu Kui tertinggal di bukit itu, berdiri tak bergerak bagaikan patung. Selaka 13, pikirnya. Mengapa aku selalu bertemu dengan setan-setan itu? Dia lantas teringat akan pengalamannya dengan Pak Lu Sian Sian Kuan Hai, dan belum lagi sakit hatinya karena terhina oleh kakek itu terbalas, sekarang dia mengalami hinaan pula dari Ang Bin Sien Kai. Ah, alangkah banyak orang Hiong yang hebat dan luar biasa sekali, keluhnya. Baiknya mereka itu tidak ambil peduli tentang kedudukan dan keadaan pemerintah. Kalau Kaisar tidak demikian bodoh dan dapat menghargai orang-orang seperti itu, negara manakah di dunia ini yang dapat menandingi Tiongkok? Dengan hati mengkal sekali, Ang Lu Kui lalu turun dari bukit itu untuk kembali ke markas besar kakaknya di mana dia melatih diri dalam ilmu silat dan ilmu perang dengan sangat tekunnya. Dalam hal ilmu perang, barisan yang dipimpin oleh Ang Lu San benar-benar mendapat kemajuan yang hebat sekali, berkat petunjuk dan pelajaran dari kitab Im Yang Butek Chin Keng Palsu yang diterjemahkan Gui Pin atau Gui Suu Chai itu. Adapun Kuancu lalu melanjutkan perjalanannya dengan Ang Bin Sien Kai, dan semenjak itu, Kuancu makin tekun mempelajari ilmu silat, karena kini terlihatlah olehnya kegunaan daripada ilmu ini. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan murid-murid tokoh lain, dia tetap saja terhitung yang paling bodoh. Terhitung beberapa bulan yang lalu, ketika menghadapi kedua orang murid Pak Losian Siang Kuan Hai, dia masih dipermainkan dan beberapa hari kemudian semenjak bertemu dengan Ang Lu Kui, terjadilah peristiwa lain yang di samping menunjukkan bahwa ia masih kalah jauh oleh murid tokoh lain, juga membuat tubuh dan hatinya sakit sekali. Hal itu terjadi ketika mereka sudah sampai di kaki bukit Liang San. Ketika itu, Kuancu sedang hendak bertanya keterangan pada penduduk dusun tentang mendiang gurunya yang dahulu di tempat ini terkenal dengan sebutan Gui Lokai, pengemis tua si Gui. Tiba-tiba terdengar suara ketawa seperti gemreng dipukul dan disusul oleh suara yang keras. Lu Tong, lihat ini adalah saudara misanmu. Di depan Kuancu munculah jengkin jiu kak tong tai su, hwasyo gundul yang bundar seperti bal tubuhnya itu, tokoh utama dari selatan. Dan di sampingnya berjalan seorang anak laki-laki yang dikenal baik oleh Kuancu sebagai putra bangsawan yang dahulu menghina Gui Tin dan yang memerintah anjingnya untuk mengeroyok Gui Sui Chai. Memang benar, anak itu adalah putra dari Lu Seng Hok, atau cucu dari Menteri Lu Pin. Seperti biasanya, jengkin jiu kak tong tai su melakukan perantauannya, kali ini diikuti oleh muridnya. Semenjak menjadi murid kak tong tai su, sikap Lu Tong benar-benar berubah sekali. Dia mempelajari ilmu silat dengan amat tekunnya dan menurut segala nasihat suhunya. Di luarnya, anak ini bersikap baik sekali, pendiam dan tidak jahat atau sombong seperti dahulu. Bahkan pakaiannya, menurut petunjuk dari suhunya, tidak mewah seperti dulu pula, melainkan pakaian sederhana saja. Biarpun dia dibawa merantau dan hidup sengsara, dia tidak pernah mengeluh, bahkan tidak menolak ketika suhunya menyuruh dia mengemis makanan. Lu Tong mempunyai kekerasan hati dan ketekunan luar biasa sekali sehingga segala keinginan dan nafsunya dapat dia tekan sedemikian rupa hingga seolah dia merupakan seorang murid yang baik sekali. Tentu saja gurunya amat sayang kepadanya dan menurunkan ilmu-ilmu silat yang tinggi sehingga sebentar saja Lu Tong memperoleh kemajuan pesat sekali. Ketika melihat Kuancu dan Ang Bin Sinkai, tentu saja Jeng Kijio menjadi girang sekali dan diam-diam dia mengandung hati iri terhadap Ang Bin Sinkai. Sesungguhnya, adalah pengharapannya untuk menurunkan kepandainya bersama Ang Bin Sinkai di tepi laut Koh Ai itu. Sebaliknya, Lu Tong mengenal Kuancu sebagai bocah jembel yang dahulu menolong jembel tua di halaman rumahnya, maka diam-diam dia menjadi gemas sekali. Dulu dia mudah ditakut-takuti oleh bocah gundul ini, akan tetapi sekarang, sesudah dia merasa mempunyai kepandainya ilmu silat, dia tidak takut lagi dan bahkan ingin dalam membalasnya. Tetapi dia tidak kenal kepada Ang Bin Sinkai, yang sesungguhnya masih kongkongnya sendiri, karena ayahnya adalah keponakan dari pengemis tua ini. Gundul bangkotan. Kau di sini Ang Bin Sinkai menegur dengan muka girang. Di antara para tokoh persilatan, dia lebih suka hosyo gemuk ini yang selain lucu, juga mempunyai kejujuran dan berhati baik. Jeng Kin Jiu Kak Tong Taiso tertawa bergelak. Lucu, lucu sekali. Hahaha, sekeluarga bertemu di sini, hahaha. Dan alangkah hebat dan lucunya keluarga ini. Eh, haha, pengemis kelaparan, kau tahu siapa anak yang menjadi muridku ini. Ang Bin Sinkai memandang, akan tetapi dia tidak mengenal cucunya sendiri. Tadi ketika Jeng Kin Jiu Kak Tong Taiso memanggil lutong, dia tidak memperhatikan. Maka dia lalu menggelengkan kepalanya. Kenalkah kau kepada pengemis kelaparan ini Jeng Kin Jiu Kak Tong Taiso bertanya kepada muridnya. Juga lutong menggelengkan kepala sesudah memandang tajam. Teo Chu tidak kenal, Su Hu. Lutong, inilah kongkongmu yang tidak mau mengajarkan ilmu silat kepadamu, kata Kak Tong Taiso. Terbelalak mece lutong. Ang Bin Sinkai katanya perlahan. Ya, ya. Dialah Ang Bin Sinkai Lusin, T.W. Ape, Ua, dari ayahmu. Adapun Ang Bin Sinkai juga terkejut mendengar kata-kata ini. Gundul jahat. Apakah muridmu ini putra Lusengwok? Lutong sekarang telah dapat mengubah sikapnya dan dia pun sangat cerdik. Dia tahu bahwa Ang Bin Sinkai ini merupakan seorang tokoh yang pandai, maka dia cepat-cepat menjatuhkan dirinya berlutut di depan pengemis tua itu. Kongkong, harap maafkan cucumu yang tidak tahu adat katanya sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Diam-diam Kuancu merasa heran sekali mengapa anak yang begitu jahat seperti ketika dilihatnya di depan gedung itu, kini dapat bersikap sopan santun dan baik. Walaupun Ang Bin Sinkai Luseng tidak setuju dengan pendirian adiknya Lupin yang bekerja membantu Kaisar yang dianggapnya lemah dan tidak baik, akan tetapi melihat cucunya ini, timbul juga rasa terharu dalam hatinya. Baguslah kalau kau menjadi murid Jeng Kijiu, belajarlah baik-baik, berkata Ang Bin Sinkai sambil mengelus-elus kepala Lutong yang berambut hitam panjang itu. Kongkong, biarpun cucumu ini menjadi murid dari suhu Kak Tong Taisu, namun masih amat mengharapkan semacam ilmu silat dari Kongkong sebagai warisan sehingga kelap. Jangan ada yang mengatakan bahwa sebagai cucu Ang Bin Sinkai yang terkenal, namun cucumu ini tidak tahu sama sekali tentang kepandayan Kongkongnya sendiri. Bukankah itu amat tidak baik bagi keluarga kita? Semua orang termasuk Kuan Chu, terteguan mendengar ini. Ucapan itu selain tepat, juga cerdik sekali. Jeng Kijiu menegur muridnya. Eh, haha, Lutong. Apakah kau tidak puas dengan pelajaran yang kau dapat dari Pincheng? Buru-buru Lutong memberi hormat kepada suhunya. Tidak sama sekali, suhu. Teo Chu merasa girang dan puas menerima pelajaran yang amat berharga dari suhu. Hanya saja, Teo Chu minta tanda mati sebagai warisan dari Kongkong, apakah ini salah? Terdengar Ang Bin Sinkai tertawa bergelak. Tidak mengecewakan kau menjadi cucunya Lupin, karena kau mempunyai kecerdikan. Hahaha, jangan bicara tentang kekeluargaan, sebab aku lusin telah menjadi keluarga dari bumi dan langit. Tak ada manusia yang bukan keluargaku, karena bukankah semua manusia di seluruh dunia ini bersaudara belaka? Betapapun juga, untuk kecerdikanmu itu, biarlah aku menurunkan ilmu silat keturunanku, yakni ilmu silat Kongji Yutoat Beng, dengan tangan kosong merenggut nyawa. Hi, Hwesyo Gundul, kau terimalah Kongji Yutoat Beng untuk diajarkan kepada muridmu ini, akan tetapi bersumpahlah bahwa selama hidupmu kau tak akan mempergunakan ilmu ini katanya kemudian kepada Kak Tong Tai Su. Kak Tong Tai Su tertawa bergelak. Pengemis kelaparan. Apa kau kira aku sudah begitu rakus untuk mengambil ilmu silatmu? Tanpa meniru aku pun tak dapat kau kalahkan. Aku bersumpah dia mengangkat kedua tangan di depan dada seperti menghormat kepada Buddha. Ang Bin Sien Kai menganggup puas, lalu kakek ini segera bersilat tangan kosong. Dalam pandangan lutong dan kuancu, kakek ini bergerak luar biasa cepatnya bagai orang menari-nari dengan jari-jari tangan terbuka. Tetapi sesudah Ang Bin Sien Kai mengulangi sampai dua kali ilmu silat tangan kosong yang seluruhnya terdiri dari 24 jurus itu, Jeng Kijiu sudah dapat menghafalnya. Hebat, hebat. Pin Cheng sudah hafal semua, kata Hwasio gemuk itu. Ang Bin Sien Kai tertawa lagi. Eh, Tong Ji, anak Tong, sekarang coba kau menghadapi kuancu, hendak kulihat Hwasio bundar ini sampai seberapa jauhnya memberi pelajaran kepadamu. Kemudian Ang Bin Sien Kai menoleh kepada kuancu. Coba kau layani lutong, hitung-hitung berlatih. Kuancu baru saja mempelajari dua macam ilmu silat, yakni ilmu mempertahankan diri Paibun Tuwi Pek Tu dan ilmu menyerang Sam Hoan Chiang. Mendengar ucapan suhunya, dengan taat dia lalu berdiri menghadapi lutong sambil memasang kuda-kuda. Lutong, kau hadapi dia dengan lem hai kong jiu, tangan kosong dari laut selatan kata Jeng Kijiu sambil tertawa-tawa gembira. Bagi dia dan juga Ang Bin Sien Kai, tidak ada kesenangan yang lebih mengembirakan daripada pertandingan silat, bagaikan dua orang kakek yang sudah nyandu-adu ayam melihat dua jago berlaga. Berbeda dengan kuancu, lutong sudah banyak mempelajari ilmu silat dari gurunya. Juga dalam hal tingkat kepandayan silat, lutong juga cerdik dan berbakat, terutama sekali karena kuancu baru-baru ini saja mulai mempelajari ilmu pukulan dari Ang Bin Sien Kai, juga baru saja anak ini mulai suka mempelajari ilmu silat yang tadinya dianggap sebagai ilmu memukul orang yang tiada gunanya. Akan tetapi, kalau dilihat dari isinya, dasar dalam diri kuancu jauh lebih kuat. Bocah gundul ini memiliki tubuh yang kuat, ditambah pula oleh nasibnya yang baik sehingga dia tanpa sengaja telah makan coako, buah ular, kemudian Ang Bin Sien Kai yang memang sengaja terus-menerus melatihnya kuda-kuda sehingga memiliki dasar kuat sekali. Begitu lutong sudah siap, cucu menteri ini serentak melancarkan serangan-serangan hebat dengan kedua kepalan tangannya. Kuancu cepat memainkan Paibuntu Wipek Tu, ilmu silat mempertahankan diri yang baru saja dipelajarinya. Pada saat lengan tangannya beradu dengan lengan tangan lutong, dia merasa kulit lengannya amat pedas, maka taulah dia bahwa lutong memiliki tenaga guakang yang liai sekali. Memang, Zheng King Jiu Kak Tong Taesu merupakan seorang ahli guakang yang memiliki tenaga hebat. Semenjak belajar kepadanya, dia telah melatih kedua tangan muridnya ini secara tekun dan menggembleng tangan lutong melalui latihan-latihan memukul pasir panas. Meskipun usianya masih 8 tahun, akan tetapi lutong kini sudah berani mempergunakan lengannya untuk menangkis serangan tongkat. Kuancu berlaku sangat hati-hati dan dalam menghadapi serangan lawannya, dia selalu menggunakan tenaga luakang. Dia tidak mau mengadu kekerasan, dan hanya menolak lengan lawan dengan meminjam tenaga. Kagetlah lutong ketika dia merasa betapa kedua tangan Kuancu seperti karet saja, amat lunak dan setiap pukulannya dapat ditangkis dengan tak banyak tenaga. Ia menjadi penasaran, kemudian mengeluarkan ilmu silatnya, menyerang dengan ilmu silat Leng Hai Kong Jiu yang ganasnya seperti gelombang laut selatan mengamuk. Kuancu terdesak hebat dan payah juga. Biarpun ilmu silatnya Pai Buntu Wipek Tu dapat digunakan untuk menghindarkan semua serangan lawan, dan meski dia melihat adanya pintu-pintu terbuka dalam kedudukan lutong, akan tetapi dia tidak sempat membalas serangan lawan. Dia belum memahami benar kalau mengombinasikan ilmu silat Pai Buntu Wipek Tu dan Sam Hoan Chiang. Namun dengan sekuat tenaga dia melakukan perlawanan. Beberapa kali kepalan tangan lutong sudah mengenai tubuhnya, namun berkat tenaga luokang, pukulan itu tidak sampai membuat dia terjungkal. Menarik sekali kalau dilihat sikap kedua orang kakek yang menonton murid-murid mereka bertempur. Ang Bin Sien Kek duduk di atas tanah, bersandar kepada pohon dan menonton dengan mesi merang melek, sedikit pun tak mengeluarkan suara dan tidak pula bergerak. Akan tetapi sebaliknya, Jeng King Jiu Kak Tong Tai Su tak mau diam, seperti orang melihat ayamnya diadu. Dia berjingkrak-jingkrak, sebentar-sebentar berseru ah, bagus atau mencela salah sambil memperhatikan semua gerakan muridnya. Kaki tangannya juga bergerak-gerak seakan-akan dia sendiri yang bertempur. Untuk apakah sudah mempelajari tendangan Liong Jiu Tui, tendangan kaki naga tiba-tiba dia berkata seperti mencela muridnya. Padahal ucapan ini merupakan petunjuk dan mendengar ini, Lutong lalu menambah serangannya dengan tendangan yang datangnya bertubi-tubi dan cepatnya bukan main. Menghadapi serangan ini Kuancu tak berdaya dan sebuah tendangan dengan kerasnya mengenai pahanya sehingga tubuhnya terlempar jauh dan jatuh berduduk ke atas tanah. Hahaha, Ang Bin Sien Kai, muridmu kalah. Kuancu menjadi merah mukanya dan teringat akan nasihat suhunya, dia lalu menjurah kepada Lutong dan berkata, Kepandayanmu hebat, aku mengaku kalah. Lutong lalu mengangkat dadanya dan memandang bangga. Gurunya menepuk-nepuk pundaknya dengan gembira. Ang Bin Sien Kai segera bangkit berdiri dan pada wajahnya terbayang sinar kegembiraan pula. Ia merasa gembira melihat jalannya pertandingan tadi, karena dia maklum bahwa dasar dari kedua orang anak itu sudah terlihat nyata. Kuancu jauh lebih kuat. Kalau saja anak gundul itu sudah mempelajari ilmu menyerang yang hebat, sekali terkena pukulannya Lutong tentu tak akan dapat bangun kembali tanpa menderita luka hebat. Sedangkan Kuancu yang berkali-kali mengalami pukulan dan sekali tendangan hebat, sama sekali tidak terluka. Pula, dia pun senang melihat kera muridnya mengaku kalah. Hwasyo gendut. Yang baik-baik kau melatih Lutong agar kelak tidak mengecewakan. Sepuluh tahun dari saat ini, kita bertemu lagi dan kita akan mengadu murid-murid kita. Beranikah kau? Hahaha, pengemis kurus, tentu saja aku berani. Boleh, boleh. Sepuluh tahun dari saat ini kita bertaruh dalam pibu murid-murid kita. Bagus. Taruhanku begini. Kalau muridku menang kau harus memberi hadiah semacam ilmu silat, sebaliknya kalau Lutong menang aku akan menambah dengan semacam ilmu silat pula kepadanya. Bagaimana? Hahaha, kau memang pengemis kelaparan yang licik. Bagimu, menambah pelajaran kepada muridku tak ada ruginya karena dia adalah cucumu sendiri. Akan tetapi bolahlah, aku pun sudah berjanji ingin menjadi guru dari bocah gundul goblok ini. Ang Bin Sien Kai lalu mengajak muridnya pergi, akan tetapi sebelum pergi, dia menoleh kepada Lutong dan memandang dengan tajam sambil berkata, Tong Ji, karena kau adalah cucu dari Lupin, maka aku hendak memberi nasihat. Hilangkanlah semua sifat kesombonganmu, karena apabila kau pelihara sifat itu, kelak kau tentu akan mengalami kekecewan karena kesombonganmu. Ketika mengangkat muka memandang, Lutong merasa terkejut sekali melihat sinar matu kakek itu demikian tajam dan seakan-akan menembus sampai menjenguk ke dalam lubuk hatinya. Ia buru-buru menundukkan mukanya dan belakang lehernya terasa dingin. Baik, Kong Kong, katanya perlahan. Ang Bin Sien Kai lalu pergi bersama Kuancu. Bocah gundul ini merasa penasaran dan tidak hanya tubuhnya merasa sakit sekali. Begitu bertemu, gurunya sudah menurunkan ilmu silat yang hebat kepada Lutong seperti yang dilihatnya tadi. Sedangkan dia hanya menerima ilmu-ilmu silat yang digunakan untuk menahan serangan Lutong saja masih tidak sanggup. Akan tetapi, dasar dia memang anak yang taat dan penerima, dia tak mau berkata apa-apa dan diam-diam. Dia mengambil keputusan bahwa kelaknya akan mencari ilmu silat sendiri yang membuat dia tidak terkalahkan. Setelah berhasil menggondol pergi Kitab Im Yang Butek Chin Keng, Hek Ihwimo, Iblis Tebang Baju Hitam, lantas melarikan diri secepatnya. Dia tidak percaya akan keterangan Kuancu Bocah gundul itu, bahwa Kitab itu palsu, karena kalau palsu, kenapa Panglimaan Lusan begitu mau bersusah payah untuk menerjemahkannya? Hek Ihwimo adalah seorang pendeta Tibet yang selain berkepandaian tinggi sekali, juga di Tibet dia membentuk sebuah perkumpulan agama yang memisahkan diri dari lama atau juga dari aliran pendeta Buddha Jubah Kuning. Semua murid-muridnya atau anak buahnya mengenakan jubah hitam seperti dia pula. Hewimo ini mempunyai cita-cita untuk menguasai daerah Tibet dan untuk keperluan ini, perlu sekali menerjemahkan Kitab Im Yang Butek Chin Keng, selain untuk mempertinggi ilmu silat, juga untuk melatih ilmu perang kepada murid-muridnya. Kalau tokoh besar lain menganggap Kitab itu tidak ada gunanya lagi, selain dianggap palsu juga dianggap tidak ada orang yang mampu menerjemahkannya, Hek Ihwimo beranggapan lain. Dia tahu bahwa di Tiongkok tidak hanya Gwitin yang pandai tentang sastra kuno. Dia mengenal pula nama dua orang sastrawan yang kepandainya mungkin tak kalah oleh Gwitin. Yang seorang adalah Lipo, dan orang kedua adalah Tufu. Tidak ada harapan untuk minta bantuan Lipo karena sastrawan besar ini orangnya aneh dan keras. Maka ia hendak mencoba untuk minta bantuan sastrawan besar Tufu karena kebetulan sekali dia tahu di mana adanya sastrawan perantau ini pada waktu itu. Di samping Lipo, Tufu merupakan seorang sastrawan yang amat pandai dan terkenal, bahkan sampai zaman atom ini hasil-hasil karyanya masih terkenal. Dia adalah seorang dari keluarga terpelajar dan berpangkat. Ia masih keturunan dari Tuyewu, seorang jenderal besar yang gagah perkasa dan terkenal sekali dari kerajaan Cimbarat. Kakeknya juga seorang sastrawan besar yang ternama, bernama Tusenian, adapun ayahnya pernah menjadi seorang jaksa. Namun Tufu berwatak jujur dan berjiwa patriot. Ia amat mencinta Nusa bangsanya dan melihat keadaan pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang kurut, Ia tidak mau menduduki pangkat dan bahkan rela hidup sebagai perantau yang miskin, Seperti halnya mendiang Guitin yang semasa hidupnya dia kenal baik. Hek Ihwi mau maklum bahwa selain Guitin yang sudah tewas, Orang-orang yang kiranya dapat menerjemahkan kitab kuno yang telah berada di tangannya, Hanya Tufu dan Lipo, akan tetapi yang dapat dia minta tolong hanya Tufu seorang. Maka pergilah dia ke Honan di mana dia tahu sastrawan muda itu berada pada waktu itu. Memang kini Tufu sudah menjadi seorang perantau yang menjelajah di provinsi-provinsi Tiyangsu, Ceking, Honan, dan Santung. Di kota Kaifeng sebelah timur ibu kota Chengcheow, Di dekat pintu gerbang sebelah timur, terdapat sebuah rumah bobrok, Bentuknya laksana kelenteng. Memang rumah ini adalah bekas kelenteng yang telah rusak dan yang gentingnya sudah hampir tidak ada Sehingga kalau hujan, tempat itu menjadi basah semua sedangkan di waktu panas tidak terlindung sama sekali. Agaknya yang sanggup hidup di tempat rusak dan kotor ini hanya ayam dan babi belaka. Akan tetapi, pada waktu itu di sebelah dalam kelenteng ini ada seorang manusia yang tinggal. Orang ini belum tua benar, usianya kurang lebih 33 tahun atau tidak lebih dari 35 tahun. Melihat potongan pakaiannya, meskipun kain bajunya sudah lapuk dan penuh tambalan, Jelas dapat dilihat bahwa dia seorang terpelajar. Pakainya seperti pakaian pendeta, Panjang sampai ke kaki, Dengan ikat pinggang terbuat dari tali hitam. Kumisnya hitam serta panjang, menggantung di kanan-kiri mulutnya. Jenggotnya sedikit saja, di tengah-tengah dagu dan tergantung sepanjang leharnya. Kepalanya tertutup oleh sebuah topi butut, topi sastrawan pula. Tubuhnya kecil kurus, tulang-tulang pipinya agak menonjol. Sepasang matanya lebar dan bersinar tajam, Sedangkan dahinya lebar sekali. Inilah dia tufung, sastrawan yang rela hidup dalam kemiskinan Karena dia tidak suka pada pemerintah sekarang yang dipimpin oleh orang-orang tidak jujur. Ia rela menderita seperti bangsanya, Yakni rakyat kecil yang banyak sekali menderita seperti dia pula. Di dalam kehidupannya yang miskin, Kelaparan, dia berduka sekali dan menangis, Bukan hanya karena kehilangan putranya, Terutama sekali karena penderitaan keluarganya ini Mengingatkan tidak akan keadaan para petani miskin, Rakyat kecil yang banyak menderita kelaparan seperti keluarganya. Sejak itu dia pergi merantau, Membuat sajak-sajak yang isinya selain memuji alam indah permai Sebagaimana menjadi kesukaan para sastrawan, Juga dia membuat sajak-sajak keluhan dan protes terhadap pemerintah yang lalim. Betapapun miskinnya tufung, Kalau orang menjenguk ke dalam kelenteng bobrok itu, Dia akan melihat bahwa sastrawan ini tidak pernah berpisah dari alat tulisnya, Yakni penel bulu, kertas, dan tinta. Pada waktu itu, matahari telah condong ke barat dan keadaan di dalam kelenteng sudah mulai remang-remang. Akan tetapi, tufung seperti tidak merasai ini semua dan dia masih saja duduk termenung seperti orang sedang bersemedi, Tangkai pena di tangan kanan dan sebuah kipas bobrok di tangan kiri. Tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu di depannya sudah berdiri seorang hwosyo berpakaian hitam yang tubuhnya amat gendut, Kulit mukanya hitam dan misainya panjang. Hwosyo itu merangkapkan kedua tangan di depan dadanya dan berkata, Omitohut, tufung cahai benar-benar rajin sekali. Untuk apakah kau bekerja begitu keras tanya hwosyo ini yang bukan lain adalah hek ihwimo adanya. Bagaikan dalam mimpi, tufung menjawab, Aku takkan berhenti bekerja sebelum berhasil menuliskan sesuatu yang berguna. Tu suu cahai bersusah payah menulis ajak. Untuk apakah gerangan bertanya pula hek ihwimo. Untuk siapa tufung mengerutkan kening. Tentu saja untuk rakyat sebagai penambah semangat dan untuk negara sebagai obat pahit yang manjur. Sambil berkata demikian, tufung bangkit berdiri. Baru sekarang dia memandang kepada pengunjungnya dengan matel, Terbelalak karena dia heran sekali siapa adanya pendeta yang tak dikenalnya ini. Namun, sebagai seorang terpelajar dan sopan, Dia memberi hormat lalu bertanya, Siapakah losuh ini? Dan mengapa datang mengunjungi siawta yang miskin? Harap dimaafkan, Di sini siawta tak mampu mengeluarkan air teh atau arak untuk disuguhkan. Hek ihwimo tertawa bergelak. Mengapa suu cahai memikirkan keadaan orang lain? Bagi pinceng tidak membutuhkan makan minum, Tetapi sebaliknya kau lah yang memerlukan makan dan minum. Lihat, pinceng membawa sedikit daging dan arak untukmu sambil berkata demikian, Hek ihwimo mengeluarkan seguci arak wangi dan sebungkus daging panggang dari saku bajunya yang lebar. Tufu menerima pemberian ini sambil menghela nafas, Apa artinya khas dan lapar? Kadang-kadang sampai 10 hari aku tidak makan minum dan bajuku mempunyai tambalan lebih 100 jumlahnya, Akan tetapi, apakah artinya bila dibandingkan dengan penderitaan rakyat kecil? Jika mengingat penderitaan mereka itu, Perutku terasa kenyang sendiri dan bajuku telah terlampau baik. Ah, lo suhau, agaknya hidupmu sebagai pendekta lebih bahagia daripada hidupku sebagai seorang sastrawan. Keliru, keliru. Tufu ucai keliru sekali jawab Hek ihwimo sambil menggoyang-goyang dua tangannya. Suka dan duka timbul karena hati dan pikiran diri sendiri. Kebahagiaan berada di dalam hati kita sendiri, demikian pula keadaan. Kebahagiaan dapat diusahakan secara mudah, Mengapa kau masih saja duduk merenung menyusahkan keadaan orang lain? Jika kau suka menerima jabatan, apalagi yang menyusahkanmu? Kau mempunyai kepandaian tinggi. Cukup tiba-tiba Tufu membentak dan suaranya keras saking marahnya. Siapa sudi membantu orang-orang yang hidup seperti lintah menghisap darah petani miskin? Tidak. Lebih baik mati kemudian, teringat bahwa dia sudah bersikap kasar terhadap seorang suci, dia lalu memberi hormat dan berkata dengan sikap halus, Maaf, lo suhu. Kalau tadi siau te dikuasai oleh nafsu amarah. Siapakah sebenarnya lo suhu ulangnya, karena pertanyaannya tadi belum terjawab. Nama Pincheng Tian Seng Hoa Sio dan Pincheng datang dari Tibet, jawab Hek Ihuimo. Memang sebenarnya dia bernama Tian Seng Hoa Sio, dan di kalangan Kang Oung saja dia disebut Hek Ihuimo. Mendengar keterangan ini, Tufu memandang dengan mece lebar. Dari barat? Ah, lo suhu melakukan perjalanan begitu jauh menjumpai siau te, ada keperluan apakah? Tusiu Chai, Pincheng tak mempedulikan perjalanan ribuan li jauhnya dengan maksud ingin memohon sedikit pertolongan darimu, maka Pincheng mengharap kemurahan hatimu dan mengharap Tusiu Chai takkan menolak. Biarpun terkenal kejam dan ganas, namun Hek Ihuimo juga seorang cerdik dan banyak pengalaman. Menghadapi seorang sastrawan seperti Tufu yang meski kepandainya tinggi tapi tidak mau menduduki jabatan dan rela hidup menderita, maka dia tahu bahwa orang ini memiliki kekerasan hati yang luar biasa, dan seperti juga Guitin, tiada gunanya menghadapi orang seperti ini menggunakan kekerasan. Andai kata ia menggunakan kekerasan kemudian memaksa sastrawan ini membantunya menerjemahkan kitab, hati sastrawan ini hanya akan tersinggung saja dan kalau sampai terjadi demikian, maka agaknya walaupun tidak akan memukul sampai mati, sastrawan muda ini takkan sudi membantunya. Oleh karena itulah maka Hek Ihuimo menjalankan siasat licin dan bersikap halus dan manis budi. Berbeda dengan Guitin yang lebih tua dan sudah banyak bertemu dengan orang-orang Kang O, Tufu tidak mengenal tokoh-tokoh besar di dunia persilatan, maka dia tidak mengenal Hek Ihuimo dan keganasannya. Ia memang seorang yang berhati mulia dan suka menolong, apalagi menolong seorang Hwesul yang lajimnya menuntut kehidupan beribadat suci, tentu saja dia bersiap sedia untuk menolong. Tufu Yuchai tak perlu tergesa-gesa. Silakan makan terlebih dahulu, baru nanti kita bicara kembali, kata Hek Ihuimo. Tufu tidak berlaku sungkan-sungkan dan sastrawan muda ini lalu makan habis daging dan minum arak itu sampai setengah guci. Setelah Tufu selesai makan, barulah Hek Ihuimo mengeluarkan kitab Im Yang Butek Chin Keng dari saku bajunya. Sambil memperlihatkan kitab itu kepada Tufu, dia berkata, Pertama-tama Pin Cheng ingin sekali mengetahui pendapat Tufu Yuchai mengenai kitab ini. Pin Cheng mendapat kitab kuno ini, akan tetapi tidak dapat mengerti huruf-hurufnya yang kuno dan sukar dibaca. Dan karena kitab ini bagi Pin Cheng penting sekali, Maka harap Yuchai Sudi menerangkan apakah kitab ini palsu atau bukan. Tufu menerima kitab itu seperti seorang kelaparan menerima sepotong kue.